Intro Serangan balik Ukraina langsung masuk ke wilayah Rusia Yang sangat tidak diduga sepertinya oleh pemimpin-pemimpin dan elit politik Rusia Nuklir di Rusia Apakah Rusia akan menggunakan nuklir untuk menyerang balik Ukraina? Ini adalah bencananya kalau sampai terjadi apa-apa Kalau sampai ada senjata nuklir dari Rusia yang bergerak Tentu senjata nuklir lain yang dimiliki Amerika Serikat Dimiliki negara-negara Eropa Itu bisa jadi juga akan bergerak Negara-negara juga cukup kaya Ketika Ukraina bisa masuk sampai 30 kilo 35 kilo bahkan Dia berhasil mengalahkan pasukan Rusia Permainan Rusia sesudah ini itu ada di kontrol Ukraina Karena Ukraina kan menyerang di luar Ukraina kesal Amerika bilang rudalnya tidak boleh dipakai menyerang wilayah Rusia Ukraina lumayan cerdas Mereka pakai pasukan, bukan pakai rudal Perjudian besar begitu dua belah pihak sekarang sama-sama sedang gambling Kondisi ekonomi Rusia sebenarnya saat ini tidak cukup kuat Untuk misalnya dia harus menghadapi serangan balik masyarakat Rusia Karena mereka juga tidak mau maju ke badan perang Selama ini harus dibayar Kalau dia masuk terlalu jauh Wilayah awalnya Yang persis diperbatasan itu dipotong oleh Rusia Kan pasukan Ukraina kan terjebak juga di dalam Sedang ada taktik Siapa yang lebih cerdik masih akan lama Ya ketemu lagi di Newsmaker Obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika Pekan ini Ukraina mendapat sorotan dunia Tiba-tiba menyerang Rusia Merangsak 30 km ke wilayah Rusia Dan membuat panik 75 ribu warga Rusia Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa serangan Ukraina ini Untuk melemahkan tentara Rusia Yang telah merebut wilayah Ukraina Sejak Februari 2022 yang lalu Atau 2 tahun yang lalu Nah Rusia tidak tinggal diam Puluhan bom diluncurkan ke ibu kota Ukraina Di Kiev Dan Rusia dan Ukraina Dua negara nukleir ini Kini mengobarkan perang lagi Nah ketika perang timur tengah masih memanas Dan kini muncul perang Rusia-Ukraina Akan seperti apa nih situasi geopolitik dunia nantinya Dan akan seperti apa sikap Amerika Serikat dan NATO Dan Indonesia harus berbuat apa nih Dan apa dampak situasi ini bagi Indonesia Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik ini Melalui Zoom telah hadir bersama Newsmaker kali ini Pakar Hubungan Internasional Universitas Erlangga Pak Radityo Dharma Putra Selamat sore Pak Radityo Selamat sore Mas Alva Oke terima kasih Pak Radityo Atas waktunya untuk bergabung di Newsmaker kali ini Pak Radityo langsung aja nih Pak Radityo Sebelum kita masuk soal serangan Ukraina ke Rusia nih Kita mulai dari situasi secara umum Seperti apa nih tahap perang Rusia-Ukraina saat ini Memasuki tahun kedua sejak Februari 2022 yang lalu Hingga 2024 ini Pak Radityo Ya ini sebetulnya momentum dari perang ini bergeser-geser ya Di awal Rusia menyerang dengan cukup cepat Nyaris sampai ke Kiev Lalu dibukul mundur oleh Ukraina Lalu berbalik Kemudian Ukraina sempat menyerang Balik posisi-posisi Rusia yang sudah di dalam Wilayah Ukraina Lalu ada momen ketika Sejak akhir tahun kemarin Itu berimbang Ya berimbang dan tertahan dua-duanya Akhirnya ini sebenarnya Rusia sempat Sempat memberi terobosan Jadi Rusia sempat menyerang wilayah Ukraina Mulai dari bagian Tenggara Tapi yang tidak diduga adalah serangan balik Ukraina yang terjadi beberapa waktu lalu ya Serangan yang langsung masuk ke wilayah Rusia yang sangat tidak diduga sepertinya oleh Baik oleh pemimpin-pemimpin dan elit politik Rusia maupun juga pemimpin militer mereka Oke Pak Radityo Nah sejauh ini apakah situasi status quo Dimana sebagian wilayah Ukraina telah dimerdekakan oleh Rusia Cukup nyaman nih bagi Ukraina dan NATO Atau Ukraina dan NATO selalu akan terus berusaha Mengambil kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia tersebut Pak Radityo Iya tentu bagi Ukraina jelas posisinya adalah mencoba merebut kembali seluruh wilayahnya Dan saya kira wajar ya Sebuah negara yang wilayahnya baru saja diambil Dikuasa oleh negara tetangga jelas akan berusaha merebut kembali Pertanyaannya sekarang kan apakah Ukraina mampu Dan apakah NATO akan mendukung Ukraina dan sampai titik mana NATO akan mendukung Pertanyaannya kan selalu seperti itu Dari awal NATO berusaha tidak terlibat langsung kan sejak awal Tidak mengirimkan pasukan secara langsung Kalaupun ada pasukan NATO dia ada di wilayah NATO dan melatih tentara Ukraina misalnya Atau mengirimkan senjata Mengirimkan senjata pun ada batasan-batasannya Yang Ukraina sempat kesal sebetulnya ya Karena batasan-batasan itu misalnya Amerika bilang Rudalnya tidak boleh dipakai menyerang wilayah Rusia Sementara bantuan seperti misalnya pesawat F-16 yang katanya baru saja hadir Itu pun sudah cukup agak terlambat ya Walaupun lebih baik terlambat daripada tidak semua sekali Jadi sebetulnya Ukraina akan dengan bantuan NATO Bantuan dari negara-negara barat tentu akan mencoba merebut kembali wilayahnya Di saat yang sama Rusia pasti berusaha untuk mempertahankan wilayah yang sudah dia rebut Makanya ini sekarang momentumnya Mungkin di detik ini bergeser Karena Ukraina tiba-tiba masuk ke wilayah Rusia Yang tidak pernah diprediksikan sebelumnya Dia tiba-tiba masuk ke wilayah Rusia Seperti disampaikan di awal tadi Dia membuat wilayah tersebut sekarang jadi wilayah perang juga Ada banyak warga Rusia yang akhirnya harus mengungsi juga Sebagaimana jutaan warga Ukraina harus mengungsi Jadi sekarang momentumnya agak bergeser Nah kita nanti akan melihat respon Rusia seperti apa sebetulnya Sudah ini Oke, Pak Radityo Selama 2 tahun ini NATO berhasil menahan diri nih Untuk membela Ukraina Tanpa tindakan agresif ke Rusia gitu ya Nah apakah situasi ini sebenarnya menguntungkan Ukraina? Atau memang menguntungkan Rusia, Pak Radityo? Kalau menguntungkan jelas menguntungkan Rusia ya Bagaimanapun juga Kalau kita bandingkan Kalau hanya menghitung Rusia dan Ukraina saja Tentu Ukraina kalah jauh secara militer Walaupun mungkin mereka punya keuntungan Karena mereka istilahnya bermain di kandang sendiri ya Karena mereka bertahan Biasanya bertahan lebih bisa bertahan lama gitu Karena posisinya adalah mempertahankan wilayah Tapi di saat yang sama Tanpa bantuan sama sekali Atau tanpa bantuan yang cukup dari NATO Tentu Ukraina yang kesulitan Dan keengganan NATO ini sebetulnya jadi bertanya-tanya juga Menjadi banyak pertanyaan juga Kalau Rusia bilang salah satu alasan menyerang Ukraina adalah karena NATO Ternyata NATO juga tidak berbuat apa-apa Yang sangat tegas ya Yang ada adalah mendukung Ukraina di belahang layar Dan bagi Ukraina ini sebenarnya Kalau bisa mereka dapat dukungan lebih besar Terutama dengan senjata yang lebih mematikan Tentu kondisinya akan menjadi lebih berimbang Atau paling tidak justru memberi keuntungan bagi Ukraina Tapi sampai detik ini Posisinya kalaupun berimbang itu berimbang Dengan posisi Rusia masih Masih menguasai wilayah-wilayah Ukraina Yang ada terutama di timur Nah ini yang sebetulnya Kalau ditanya tadi apakah ini menguntungkannya Tidak menguntungkan juga Kebenaran NATO yang tidak mau menyerang langsung Itu tidak menguntungkan juga bagi Ukraina Oke Pak Rityo kita masuk ke situasi terkini Dan menurut analisis Anda nih Pak Apakah serangan mendadak Ukraina ini Sudah diprediksi Rusia Atau memang diluar dugaan Rusia gitu Sepertinya agak diluar dugaannya Penumpukan atau apa istilahnya Mobilisasi tentara Ukraina ke wilayah Sekitar Kurs ini Itu sebenarnya sudah terjadi tidak barusan kan ya Itu kan tidak mendadak Kemudian mengumpulkan pasukan Lalu masuk mendadak Tidak juga Sudah cukup lama Tapi sepertinya ada salah kalkulasi Karena sepertinya Rusia mengalkulasi pasukan ini Akan dipakai untuk membantu Tentara Ukraina yang sedang bertempur Di wilayah timur Tidak ada yang mengira sepertinya Bahwa mereka tiba-tiba masuk ke wilayah Rusia Karena sama ini juga tidak dilakukan oleh Ukraina Bahkan sepertinya negara-negara baru juga cukup kaget Ketika Ukraina bisa masuk sampai 30 kilo 35 kilo bahkan kabar terakhir kan Dan di posisi tersebut Dia berhasil mengalahkan pasukan Rusia yang ada di situ Dan salah satu bukti lain yang menunjukkan bahwa Pemerintahan Rusia tidak mengira Itu adalah responnya lumayan terlambat Responnya ini Ukraina sudah masuk puluhan kilo Masih Putin kemarin masih mencoba konsolidasi Nah momennya kalau tidak salah malam kemarin Ini sekarang sedang ramai didiskusikan Karena militer Rusia mengatakan mereka akan melakukan setangan balik Nah ini yang kita akan tunggu Sampai mana Dan juga kita akan menyaksikan apakah yang diinginkan Ukraina Itu hanya untuk menggentarkan saja Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa masuk Lalu dia mundur Kan kita belum tahu ya Karena kalau dia masuk terlalu jauh Lalu wilayah awalnya Yang persis diperbatasan Dipotong oleh Rusia Kan pasukan Ukraina akan terjebak juga di dalam Nah ini akan menjadi pertempuran yang Yang mungkin menurut saya menarik untuk dilihat Siapa yang lebih cerdik ya Apa istilahnya Mengembangkan strateginya di wilayah tersebut Oke Pak Radityo 75 ribu warga Rusia mengungsi Akibat serangan Ukraina Zelensky juga mengaku Serangan Ukraina ini untuk menekan pasukan Rusia Nah apakah ini berarti Ukraina siap perang besar nih Pak Radityo Melawan Rusia Menginvasi balik Rusia Atau serangan Ukraina hanya suara disajen Kalau berperang besar Terusnya sebenarnya mereka sudah berperang di wilayahnya sendiri ya Pertanyaannya sekarang apakah mereka Mau memperluas wilayah konfliknya Wilayah perangnya ke teritori atau ke wilayah pendolongan Rusia Sebetulnya selama ini juga sudah sempat ada beberapa serangan rudal Tapi hanya ke wilayah perbatasannya saja Jadi tidak ada tentara Ukraina yang masuk secara resmi Bahkan setahu saya sampai detik ini Zelensky tidak secara resmi mengatakan bahwa ini adalah pasukan Ukraina Dia sangat tidak mau terang-terangan ngomong Walaupun semua orang tahu siapa yang masuk ke sana gitu kan Nah yang menarik adalah Kalau dibilang apakah ini sporadis saja Nah sepertinya iya menurut saya ya Karena kalau dia masuk terlalu jauh juga nanti Kalau ujungnya dipotong oleh Rusia kan mereka kesulitan Sepertinya yang diinginkan adalah Satu mungkin mengalihkan perhatian pemerintahan Rusia Jangan lupa bahwa pasukan Rusia itu sebenarnya sedang merangsik maju Mereka sedang masuk lebih jalan ke wilayah Ukraina Jadi mereka meluaskan wilayah yang mereka sudah punya Terutama di kawasan Tenggara dan di Timur Ada bahkan kabar terakhir Ini sudah semakin dekat dengan kota Kharkiv Sehingga akhirnya ini menurut saya adalah salah satu Pengalihan perhatian Karena pasukan Rusia berarti harus digeser Digeser ke wilayahnya sendiri untuk mempertahankan wilayahnya Dari serangan Ukraina Yang menarik nanti karena pasukan Ukraina masih lebih kecil Dibandingkan posisi Rusia di sana Jadi dia akan mencoba mungkin Menyerang secara sporadis tadi Satu titik lalu mungkin akan mundur Tarik serang ke titik yang lain Supaya perhatian pasukan Rusia teralih Dan dengan demikian berarti akan membuat Posisinya menjadi balance lagi Jadi ini juga sebetulnya Intinya menggentarkan Rusia ya Mengatakan bahwa kami bisa Kalau menyerang balik kamu kita bisa Cuman nanti kita akan lihat sampai kapan bertahannya Dan tentu yang juga nanti ditanya adalah Respon negara barat Karena kan negara-negara barat ini Mungkin terutama Amerika Serikat Berusaha menahan diri terus kan Tidak berkonsfrontasi langsung Meminta supaya Ukraina tidak masuk Ke wilayah Rusia Tidak menyerang wilayah Rusia secara langsung Nah dihadapkan pada situasi Bahwa pasukan Ukraina sudah ada di dalam Wilayah Rusia Apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat Apa yang akan dilakukan oleh NATO sekarang Nah ini jadi pertanyaan besar Dan sampai detik ini sepertinya Pasukan atau pemerintahan Amerika Itu masih berusaha untuk Mengobrol atau berdialog dengan Pemerintahan Ukraina Ini maunya gimana Karena di kabar terakhir Ketika ditanya oleh wartawan Perwakilan pemerintah Amerika Amerika cuma bilang ya kami percaya Kami menyerahkan keputusan pada pemerintah Ukraina Mereka tidak menjawab apakah itu boleh atau tidak Karena secara terang tangan Sebenarnya melanggar apa yang diinginkan Amerika Karena Amerika tidak ingin berserangan langsung Nah ini kan jelas-jelas memasuk ke wilayah Rusia Nah ini nanti bebannya ada di pemerintah Amerika Terutama karena mereka menjelang pemilu juga kan Bisa jadi mainan politik di Amerika Serikat Dan ini yang tentu Kedepan akan mempengaruhi Konflik di atau perang antara Rusia dan Ukraina ini Oke Ukraina berhasil merangsak 30 meter dari perbatasan Dan menurut analisis Anda Apakah Ukraina akan terus memperluas serangan nih Atau akan dipukul mundur oleh Rusia dalam waktu dekat Atau Dan berapa lama nih perang ini akan berlangsung Pak Adityo Nah ini pertanyaan berat kalau yang terakhir Saya jawab yang awal dulu ya Kalau apakah dia akan dipukul mundur Ini akan sangat tergantung berapa banyak Sumber daya pasukan Rusia yang bisa digeser Karena di saat yang sama Rusia kan sedang menyerang wilayah lain di Ukraina Jadi sekarang pertanyaannya Kalau Ukraina di wilayah yang sedang di timur Terutama mereka mundur dari situ Lalu ternyata pasukan mereka menyerang wilayah Rusia Apakah Rusia juga akan menarik pasukannya Dan kalau Rusia memberikan perhatian yang lebih serius Tentu mungkin mereka bisa memukul mundur pasukan Ukraina Cuma yang pertanyaan yang harus digaris bawahnya adalah Mereka bermain di Apa istilahnya Permainan Rusia sesudah ini Itu ada di kontrol Ukraina Ukraina kan menyerang duluan Dalam konteks ini ya Dalam konteks yang barusan sangat balik ke kursi Sehingga mereka bisa mundur Kalau mereka tiba-tiba mundur Mereka menyerang di tempat yang lain Ini yang kesulitan adalah pasukan Rusia Karena wilayahnya memang luas kan Rusia Dan yang perbatasan dengan Ukraina itu panjang Tidak cuma di situ Ini ada kabar pasukan Ukraina juga bergeser ke wilayah lain di Rusia Menyasar wilayah perbatasan lain Nah ini akan jadi menarik Kalau perhitungannya seperti itu Nah yang jadi masalah kan kemudian pertanyaan Pentingnya buat kita semua adalah Sampai kapan lalu ini akan Akan berlanjut Kalau secara militer Saya kira Sudah banyak kajian Mengatakan bahwa ketika kedua pasukan Kedua pemerintahan sudah sama-sama lelah Sama-sama sudah tidak bisa maju dan tidak bisa mundur lagi Mungkin di situ nanti akan ada negosiasi Nah yang kita harus soroti adalah Bagaimanapun juga Dan saya kira masyarakat Indonesia Bangsa Indonesia bisa memahami Ketika ada negara Ketika negaranya diserang Masyarakat Ukraina dan pemerintahan Ukraina Tentu akan bertahan habis-habisan Jadi Dan kita juga pernah Kita bisa memahami Kalau ada negara yang wilayahnya diserang Pasti akan bertahan total Berusaha menjaga sebuah wilayahnya Sampai mati Kalau perlukan gitu ya Mengorbankan Jiwa raganya demi negara Nah Karena logikanya seperti itu Maka Saya kira masih akan lama Perangnya Kita mungkin ingat beberapa perang terakhir Yang ada di masa kita ya Amerika Serikat ketika turun ke Afganistan Itu sampai belasan tahun Bertahan di sana kan Sebelum akhirnya mutuskan mundur Di Irak juga begitu Jadi Salah satu logika yang paling mungkin adalah Ini akan bertahan cukup lama Siapa duluan yang akan Sumber dirinya akan habis Dalam konteks Ukraina Berarti dia harus butuh bantuan Mau tidak mau Bantuan dari Barat Bantuan dari Amerika Serikat terutama Bantuan dari negara-negara Eropa Dan nanti kuncinya Kalau dalam konteks Ukraina Ada di Pemilu Amerika sesudah ini Sementara dari sisi Rusia Saya sempat menulis juga Di beberapa media Bahwa Rusia ini Tidak bisa mundur juga Karena bagaimanapun juga Putin ini Posisinya akan Kalau sampai dia kalah Dia akan menjadi Dia akan dianggap sebagai presiden Yang sudah maju perang Dan gagal Dan itu Masyarakatnya bisa melihat dia Sebagai Figur yang ternyata Menyebabkan kegagalan Padahal yang meninggal Sudah banyak juga Dari pasukan Rusia Jadi bagi Putin juga Tidak bisa mundur Dan tidak bisa kalah Tidak ada opsi Untuk menyerah kalah juga Makanya saya bilang tadi Masih akan lama Perangnya Oke Pak Radityo Seperti apa nih Analisis Anda Tentang serangan balasan Rusia Apakah Rusia Akan sepenuh hati Dan akan membalas Ukraina Dalam serangan yang besar-besaran Pak Radityo Ini menarik ya Apakah Rusia bisa Itu dulu pertanyaan-pertamanya Apakah dia bisa Menyerang balik Dengan besar-besaran Karena di saat yang sama Dia punya pasukan Yang cukup banyak Di wilayah Ukraina Jadi tidak mudah Menggeser pasukan ini Di saat proses Menggeser ini Ukraina bisa tetap Masuk ke wilayah Rusia Sehingga Serangan balik Atau serangan Apa istilahnya Bertahannya Rusia ini Menyerang balik Pasukan Ukraina ini Sangat tergantung pada Satu Jelas pada Willingness Atau keinginan Dari Presiden Putin Apakah Putin Ingin Menyerang balik Secara habis-habisan Kalau tidak salah Beliau baru saja Menunjuk dua orang Pimpin militernya Untuk Mengurusi Mengurusi Serangan balik Ukraina Di wilayah kurs ini Kita akan tunggu Apakah Apakah dia Punya kapasitas Untuk itu Kondisi ekonomi Rusia sebenarnya Saat ini Tidak cukup Kuat untuk Misalnya Dia harus menghadapi Serangan balik Menurut saya Sudah beberapa Waktu ini Walaupun bisa bertahan Dari sanksi Barat Tapi Kondisi ekonomi Rusia itu Sebenarnya sangat Fragile Sangat rapuh Karena Uang yang mereka punya Akhirnya dipakai Untuk Menyuplai perangnya Memang terlihat Di awal Mereka punya Bisa bertahan Dari sanksi Dari barat Sanksi ekonomi Dan segala macam Tapi sampai kapan Saya kok tiba-tiba Ditambah Harus melawan Serangan balik Dari Ukraina Pasti akan Pasti akan Mengikis juga Sumber dayanya Yang kedua Biasanya Karena ini adalah Serangan ke Wilayah Rusia Yang diharapkan Mungkin sebetulnya Warga Rusia Mempertahankan diri juga Mempertahankan wilayahnya Nah pertanyaannya Apakah Apakah warga Rusia itu Dan misalnya Tentara-tentara yang habis itu Bisa bertahan Jangan-jangan mereka malah mundur Nah yang Kabar yang kita dapatkan sekarang Banyak yang malah Mundur kan Terutama Tentaranya Mundur ke wilayah lain Karena mereka tidak sanggup juga Melawan Sangat mendadang ini Nah Kalau Kapasitas sementara ini Menurut saya Mereka punya Kapasitas menyerang balik Membatas Menyerang balik Ukraina Cuman tadi Apakah dia akan Secara Secara konsisten Mau melakukan itu Karena kan masih jauh Ini sebenarnya wilayahnya Dan masih di perbatasan Tidak Tidak Berdampak pada Kota-kota besar Misalnya Seperti Moskow St. Petersburg Jadi Saya agak meragukan Apakah Putin akan Mau menyerang Habis-habisan ke sana Nah Cuman Cuman efeknya Nanti yang penting Efeknya adalah Terutama bagi Warga Rusia Warga Rusia akan melihat Bagaimana responnya Jadi pertanyaannya Saya ganti sedikit Jangan-jangan warga Akan melihat Kalau Putin tidak Merespon dengan Tegas Tidak merespon dengan Keras Jadi pertanyaan Sekuat apa Sebetulnya Rusia dan Putin Karena masa Melindungi warganya Mereka tidak bisa Nah ini yang akan Jadi Perjudian besar Bagi Putin Kalau dia tidak Menyerang Tidak menggeser Pasukannya secara Masif ke sana Dia akan dilihat oleh Warga Rusia Terutama di wilayah Yang diserang oleh Ukraina ini Sebagai Mimpin yang tidak Kompeten Tapi di saat yang sama Kalau dia geser Berarti ada peluang Ukraina bisa menyerang Balik ke wilayah Yang tadinya Sudah Rusia sudah kuasai Ukraina bisa serang balik Nah ini sekarang Permainannya ada di situ Games of warnya itu Ada di situ Apakah Dua belah pihak Sekarang Ini sama-sama Sedang gambling Ukraina masuk ke wilayah Rusia itu juga gambling Berjudi juga dia Jangan-jangan Dipukul mundur Malah kehabisan pasukan Nah ini nanti akan Menjadi Menjadi Kalau dalam konteks Pertandingan Itu berarti Sedang Sedang adu taktik Nah pertanyaannya Karena ini Sudah tahun Ini sudah jalan Tahun ketiga Sedang berjalan Menjelang tahun ketiga Siapa yang masih Punya Kekuatan Mental Dan Kapasitas Militer yang cukup Nah ini yang Yang sekarang Sedang tentu Akan diperhitungkan Oleh dua belah pihak Mau gambling Sebanyak apa Kalau menggeser Kalau Rusia menggeser Ke wilayah Kurs Berarti ada Wilayah lain yang akan Diambil pasukannya Mungkin dia perlu Mengambil pasukan baru Mungkin perlu ada Mobilisasi Yang lebih Lebih masif Dan mobilisasi Tidak populer Di kalangan Masyarakat Rusia Karena mereka juga Tidak mau Maju ke badan perang Selama ini Harus dibayar Jadi warga-warga Dari Terutama yang ada Di penjara Mereka Mereka dibayar oleh Pemerintah Rusia Untuk ikut berperang Nah sampai kapan Apakah mau Digeser ke sana Ketika pasukan Ukraina masuk Dan ini belum Pasukan Ukraina Belum pakai Senjata yang Kebarusan dikirim F-16 Dan yang lainnya Kita belum lihat Itu juga bisa Mengubah Konstelasi Perangnya Nah ini Yang akan kita tunggu Oke Amerika Serikat Sudah menyatakan Disclaimer Serangan Ukraina Merupakan Keputusan Ukraina Sendiri nih Dan seakan Tidak ingin Terseret perang Dan apa artinya Statement dari Amerika Serikat ini Apakah hanya Diplomatis Dan akan tetap Membela Ukraina Dengan senjata Dan pasukannya Pak Radityo Nah posisi Amerika ini Menarik Dan sebenarnya Semua dari kita Menunggu ya Apa yang akan Dilakukan Amerika Terutama Ketika nanti Mereka mulai Beberapa bulan lagi Akan fokus Pada pemilu Mereka sendiri Selama ini Amerika sangat Terutama Pemerintahan Biden Kalau kita lihat Penasihat keamanannya Itu sangat Sangat Tegas mengatakan Bahwa Amerika tidak ingin Senjatanya dipakai Menyerang wilayah Rusia Bahkan ketika Akhirnya diizinkan Itu pun hanya Di perbatasan Jadi Dan kalau diserang Dari sana Makanya Ukraina Sempat kesal sekali Karena mereka diserang Dari wilayah Rusia Lewat rudal Menggunakan rudal Tidak bisa menyerang balik Karena tidak boleh Lewatkan Amerika Serikat Nah Yang dilakukan oleh Ukraina Sebenarnya mengubah Konselasi itu Mengubah Diskusi itu Dan Amerika Sebenarnya tidak punya opsi Karena dia tidak bisa Di titik ini Mengatakan bahwa Kami tidak mendukung Karena itu akan Dampaknya jadi sangat buruk Terutama bagi Legitimasi Amerika Serikat Walaupun mungkin Saya menduga Ada tentu Ada orang-orang Di dalam Amerika Terutama di level Paling tinggi Mungkin mereka juga Kaget dan mengharapkan Ini tidak terjadi Karena mungkin Maunya status quo Perangnya Biar berjalan Nanti Kita bantu Sebisanya Sebatas Bertahan saja Ukraina Tapi tidak boleh Menyerang balik Dan di titik ini Saya juga tidak Tidak bisa Sepertinya Kita mengkalkulasi Apakah Amerika Serikat Akan Lalu menegaskan Bahwa Ukraina tidak boleh Melakukan Atau malah Mendorong Ukraina Udah lakukan saja Selang lebih masif Saya yakin Kalau pemerintah Tidak akan berusaha Melakukan itu Dia akan tetap Bermain diplomatis Tapi catatan Tambahannya adalah Sudah ada beberapa Senator Bahkan dari Partai Republikan Lindsay Graham Misalnya dari Republikan Yang sudah Barusan saya lihat Video dia mengatakan Ini Selangkan balik Ukraina ini Hal yang bagus Kita harus dukung Dengan amunisi Yang lebih Kuat lagi Jadi Kalau senator Tentu bisa Ngomong begitu Tapi kalau Pemerintahan Saya kira akan tetap Menjaga Aspek diplomatis Terutama karena Biden sejak awal Mengatakan Dia akan Tetap mendukung Ukraina Untuk bertahan Tidak untuk menyerang Jadi di saat ini Mungkin mereka akan Menutup mata Akan mengatakan Bahwa ya silahkan Ukraina mau melakukan Apapun Tapi di belakang layar Mungkin dia akan Protes Menurut saya Dia akan mengatakan Bahwa ya Kemangin Dealnya tidak seperti itu Nah cuman itu Tidak bisa disampaikan Ke publik juga Karena kalau disampaikan Itu akan menghilangkan Kepercayaan kepada Amerika Serikat Apakah Amerika Serikat Memang ingin Ukraina menang Atau tidak Bahkan di posisi Sekarang pun Amerika sudah sering Dikritik Tidak hanya Amerika Amerika dan Jerman Yang sering sekali Dikritik Karena tidak ingin Memberikan senjata Yang jelas-jelas Bisa memungkinkan Ukraina menyerang balik Nah Ini Ukraina Lumayan cerdas Dia memakai serangan balik Tidak pakai itu Mereka pakai pasukan Bukan pakai rudal Sehingga akhirnya Mungkin Amerika juga Tadi akan bilang Ya rudal kita Tidak dipakai Kok tidak apa-apa lah Jadi ini permainan Kata-kata Sangat diplomatis Sebetulnya Oke Ya sebagai dua negara Nuklir nih Rusia dan Ukraina Dihimbau oleh Badan atom internasional Agar menahan diri nih Para detail nih Nah apakah Anda melihat Sejauh ini Rusia dan Ukraina Bisa berpotensi Menggunakan hulu ledak Nuklirnya Betul bahwa Dua-duanya adalah Negara nuklir Dalam artian Dua-duanya punya Pembangkit listrik Tenaga nuklir Dan pembangkit listrik Tenaga nuklir ini Terutama di Ukraina Ada Zakharizia Di Rusia juga tentu ada Ini adalah Bencananya Kalau sampai terjadi apa-apa Makanya badan Nuklir internasional Mengatakan Jangan Jangan agresif Tolong menahan diri Itu adalah Agar dua pembangkit Atau Lebih dari Dari dua ya Pembangkit listrik Tenaga nuklir Di Ukraina dan di Rusia Itu tidak menjadi Sasaran Tempa Nah yang kemarin terjadi Begitu Ukraina Menyerang masuk Lewat kurs Di wilayah kurs Itu Zaporizia kan sedang Dikuasai oleh Rusia Pembangkit listriknya Ukraina itu Di bawah kontrol Tentara Rusia Itu sempat terbakar Nah itu yang kemudian Menimbulkan kekhawatiran Kalau sampai Pembangkit listrik Tenaga nuklir ini Bermasalah Tentu nanti dampaknya Kita mungkin masih ingat Diskusi di Indonesia Tentang PLTN Orang-orang sudah ketakutan Dan kita Ukraina punya pengalaman itu Karena tahun 1986 Chernobyl Ketika bermasalah Itu dampak Radiesinya kemana-mana Dan ini yang sebenarnya Sangat dikhawatirkan terjadi Kalau dalam konteks Senjata nuklir Pertanyaannya justru di Rusia Apakah Rusia Akan Akan menggunakan nuklir Untuk Menyerang balik Misalnya Menyerang balik Ukraina Di titik ini Di titik ini Saya rasa tidak Tidak Karena memang Rusia akan Terus mengancam Saya akan Kami punya nuklir Kami bisa menggunakan Tapi Kalkulasinya Nuklir itu tidak mudah Karena kalau sampai Ada senjata nuklir Yang Dari Rusia yang bergerak Tentu senjata nuklir lain Yang dimiliki Amerika Serikat Dimiliki negara-negara Eropa Itu bisa jadi Juga akan bergerak Bahkan Cina Yang Kita selalu Kita sering dengar Cina adalah sekutu utama Rusia Cina sudah meminta Berkali-kali pada Rusia Agar tidak Menggunakan senjata nuklir Dan Di titik ini Saya kira Ancaman Menggunakan nuklir itu biasa Tapi apakah akan digunakan Itu satu hal yang lain Dan saya tidak Masih belum melihat Kecuali ada pasukan NATO Dan kecuali perangnya Menjadi perang terbuka Antara NATO Amerika dengan Rusia Kalau tidak terjadi Tidak ada perang terbuka Saya tidak melihat Potensi tinggi Penggunaan senjata nuklir Orang Rusia Tapi yang Saya harus garis bawah lagi Betul bahwa Keberadaan membangkit listrik Senjata nuklir ini Di dua wilayah Di Ukraine dan di Rusia Itu Berpotensi Menyebabkan Kerusakan yang lebih besar Karena kalau sampai Terjadi apa-apa Dampak radiasinya Bisa sampai Ke negara-negara Eropa yang lain Dan tentu Tentu dua belah pihak Tidak mau itu terjadi Karena yang menderita Bukan tentara Kalau yang itu yang menderita Masyarakat dan bahkan Orang-orang yang tidak bersalah Sehingga Yang diinginkan oleh Dunia internasional Baik itu Badan nuklir Badan energi nuklir Ataupun negara-negara lain Seperti Cina bahkan Itu adalah Dua belah pihak Itu menahan diri Untuk tidak Merusak Pembangkit listrik Tidak menggunakan Pembangkit listrik nuklir ini Sebagai Hostage Jadi jangan sampai Menguasai wilayahnya Lalu mengancam Ini akan saya hancurkan Saya akan bikin radiasi Nah ini yang Diminta Dua belah pihak Oke Pak Radityo Kita singgung sedikit Konflik di Timur Tengah Ketika konflik Besar muncul Di dua titik Yang berbeda Satu perang Di Israel-Palestina Dan satu lagi Perang Rusia-Ukraina Dan jika harus Memprioritaskan nih Pak Radityo Apakah NATO akan pilih Konsentrasi di Timur Tengah Atau di Ukraina Atau di kedua-duanya nih Pak Radityo Ini pertanyaan Yang sering sekali Ditanyakan ya Bagaimana dengan Karena ada Konflik yang sebetulnya Dari segi korban Jauh lebih besar Yaitu di Di Arab Israel Dan ini dalam konteksnya Adalah di Palestina NATO sebenarnya Tidak terlibat secara langsung Di Israel-Palestina Dan yang ada di situ Adalah juga sama Amerika Serikat Bantuan dari Negara-negara Barat Terutama Amerika Serikat Kepada Israel Dan apakah kemudian NATO akan bergeser Kesalah satu Bahkan saya berani bilang Bahkan yang di Ukraina saja Dia tidak Tidak terlalu serius Tidak seserius itu Tidak sedukungannya Tidak semasif itu Untuk kemudian mendukung langsung Ukraina berperang Padahal itu wilayah yang Sangat dekat dengan dia Wilayah yang jelas-jelas ada Berbatasan langsung Dengan negara-negara NATO Tidak hanya negara-negara NATO Tidak hanya negara-negara NATO Yang baru masuk Tapi yang bekas Soviet Tapi negara-negara NATO Yang sudah ada lama Dan ini dampaknya Cukup besar Bahkan dengan kondisi seperti itu pun NATO tidak yang Membantu secara langsung Karena menghindari Konfrontasi dengan Rusia Jadi saya juga tidak Saya juga tidak melihat NATO akan terlibat Di Israel gitu ya Apalagi Kita perlu catat juga Bahwa negara-negara NATO Itu posisinya terhadap Israel Dan terhadap Palestina Itu berbeda Beda-beda Amerika mungkin posisinya Seperti itu ya Sekarang mendukung Israel secara militer Tapi secara politik Mereka tidak bisa Mendukung sekuat itu Kalau kita perhatikan Dinamika yang terjadi Di dalam Di dalam Dan di dalam Negara Amerika Serikat Begitu juga dengan Negara-negara NATO yang lain Kita kan Mungkin kita lupa Bahwa Turki itu Bagian dari NATO Dan Turki itu tidak mau NATO misalnya Mendukung Israel gitu kan Dan NATO itu Pengambilan keputusannya Satu Kesatuan Kalau ada satu yang tidak mau Jadi Jadi susah Bihanya mereka tidak bisa bergerak Kalau seperti itu Dan oleh karenanya Menurut saya Tidak akan terlibat Di dua-duanya mungkin Yang di Ukraina Dia tetap akan mendukung Karena Ukraina juga Sudah Sementara ini Ada diskusi Ukraina untuk dimasukkan ke NATO Dan Itu lebih mungkin Didukung daripada Mereka mendukung Israel Secara terbuka Oke Pak Radityo Kita sudah sampai di ujung nih Pak Presiden Jokowi Pernah bertemu Presiden Rusia Presiden Ukraina Zelensky di Kiev Ukraina Dan pernah bertemu juga Presiden Rusia Vladimir Putin Di Moskow Rusia Berusaha menamaikan Rusia Ukraina Dan saat ini Dalam perang terbuka Peran apa nih Yang bisa diambil oleh Indonesia Pak Radityo Jangan lupa Jangan lupa tidak hanya Presiden Jokowi Presiden terpilih Prabowo Sebelum jadi presiden pun Sudah berkunjung Sudah berkunjung ke Moskow Dan sudah bertemu dengan Putin Dan dia juga sempat bertemu Dengan Zelensky Di Singapura Sempat ada dialog juga Di situ Ini pertanyaan sulit Pertanyaan yang Terkait dengan Kapasitas dulu Kapasitas Indonesia Apakah Indonesia punya Kapasitas membantu Menyelesaikan persoalan Satu Indonesia cukup jauh Cukup jauh Dan tidak secara Langsung punya Sumber daya Yang bisa Mempertemukan Dua belah pihak Jadi kalaupun Indonesia Mau terlibat dalam mediasi Atau dalam berusaha Mendamaikan kedua belah pihak Saya selalu bilang Dari dulu Tidak bisa sendiri Indonesia harus bareng-bareng Dengan beberapa negara lain Turki misalnya Yang selama ini Sudah punya Pengalaman Berusaha mendamaikan Rusia dan Ukraina Sejak awal Jadi Yang bisa dilakukan Indonesia mungkin adalah Menggerakkan negara-negara ini Secara bersama-sama Bergerak bersama Kemarin sempat ada Peace Summit Pertemuan untuk Perdamaian di Switzerland Di Swiss Tapi Kan tidak semua datang Indonesia kalau tidak salah Diwakil oleh Dibus kita di Swiss Dan itu pun kita Tidak tanda tangan Apa namanya Keputusan akhirnya Atau Penyataan akhirnya Nah yang bisa dilakukan Tentu dengan lebih aktif Menggalang kekuatan Dengan negara-negara Menengah Misalnya Turki Dan yang lain-lain Untuk kemudian Berusaha Bertemu dengan Dua belah pihak Berusaha untuk bertanya Mau Sudah cukup Belum Jadi kalau mau Kasar bahasa saya Ini dua orang Sedang berantem Terlepas dari Alasannya Dan Kondisi awalnya Kalau Niatan kita Mendamaikan Kita harus Menunggu Menunggu momen yang tepat Dan biasanya Momennya tadi Momen ketika Dua belah pihak Sudah kelelahan Di titik ini Belum Di titik ini Belum Sehingga Kalau tiba-tiba Kita paksa Untuk berdamai Itu yang ada adalah Yang ada adalah Kita Tentu tidak akan Berhasil Kita akan gagal Karena Dua belah pihaknya Belum mau Seperti saya bilang Di awal tadi Ukraina jelas Tidak akan semudah Itu Mengatakan Oke kami siap Bernegosiasi Karena ini Wilayah dia yang diambil Rusia juga begitu Rusia sampai di titik ini Putin belum mau Berhenti Dan belum bisa berhenti Karena Dukungan publik Dan karena Ekonomi Rusia Sekarang tergantung pada perang Jadi Indonesia yang bisa dilakukan Tadi Menggalang diskusi Dialog dengan negara-negara Menengah Dengan Turki Dengan Meksiko Dengan negara-negara Tidak terlibat secara langsung Lalu mencoba Untuk membuat sebuah Peace summit Peace dialogue Yang dilakukan kemarin kan Di Swiss Dan itu dilakukan Di Eropa Sempat dilakukan Di Arab Saudi Nah kenapa Tidak misalnya Indonesia Bekerja sama Dengan yang lain Mengatakan Oke kenapa Tidak di Bali Ayo kita ketemu Kita dialog Di sini Karena kemarin protesnya Indonesia adalah Rusia tidak diundang Ke Peace summit Di Swiss Ya oke Kalau itu yang dilakukan Indonesia mau gak Dengan yang lain Bareng-bareng Mengajak Dua belah pihak Untuk ketemu Tidak di Eropa Tapi misalnya di Indonesia Di Singapura Misalnya Menggerakkan Menggerakkan ASEAN Untuk bersuara juga Nah kalau Indonesia Mau terlibat Mungkin sampai detik ini Jalannya ke sana Tidak bisa jadi mediator Karena kita Kurang kemampuan Untuk sampai ke sana Tapi kita punya Posisi Dari awal Berusaha Untuk dua belah pihak Ketemu Yaudah Kita pertemukan saja Di wilayah yang Kita anggap Netral ya Kita anggap Di wilayah di luar Eropa Dan bukan di sekutunya Rusia Seperti di Cina Misalnya Nah itu Indonesia Mungkin bisa memiliki Kampuran itu bersama Catatan pentingnya adalah Bersama dengan negara-negara Seperti Turki Meksiko Negara-negara menengah Yang selama ini Mungkin belum banyak Bersuara dalam konteks Rusia-Ukraina Selain itu Kayaknya agak sulit Oke baik Terima kasih pakar hubungan Internasional Universitas Erlangga Bapak Radityo Dharma Putra Yang sudah bergabung Atau sudah berdiskusi Bersama kami Di Newsmaker kali ini Sekali lagi Terima kasih Pak Radityo Atas waktunya Oke Demikianlah Newsmaker kali ini Kita akan berjumpa Pekan depan Dengan topik Danar sumber menarik lainnya Saya Alva Mandalika Pamit Sampai jumpa Terima kasih telah menonton